Nah kemarin pas membaca di kitab yang lain tentang kemarin kan terakhir cerita Nabi Zakaria itu dibunuh di kreaji, tapi disitu ada kejadian yang luar biasa kemudian ada fitnah itu anaknya dibunuh terus nanti Nabi Yahya anak Nabi Zakaria itu meninggal duluan sebetulnya tapi disini akhir kisahnya beliau itu terbunuh dikejar oleh kaumnya kemudian beliau masuk, kalau di kitab itu kan sejarah yang minta ayo berlindunglah kesini gitu ya ada pohon besar, beliau masuk tapi disitu iblis ini berperan ada yang bilang iblis itu cuma ngasih tahu ada yang bilang bajunya itu didudut didik dikeluarkan sedikit, kemudian waktu bani israel ini datang, zakaria itu disitu, kemudian mereka ketika musyawarah dibakar ya gitu ya, kemudian iblis, kreaji ya, kemudian lupa iblis ya, kreaji ya, akhirnya di kreaji, disini istimewanya, waktu di kreaji ya kan otomatis pak ya, orang sakit itu, jenengan sakit, jenengan itu kan tidak termasuk sambat ya, tapi kalau anda tidak terima, itu berarti baru masuk sambat dengan takdir tapi kalau memang sakit yang sangat, sakit yang sangat, otomatis itu kan sinyal badan kita itu kok lorong, itu tidak termasuk, sama, di kreaji pak bayangin tak kalah geraji itu sampai di adla'ihi ini merusuk ya pak ya otomatis ada rintihan ya kenapa? kenapa? wahyu negusya Allah la'illam yaskun ani nukala uqalli banal arda wa man alihah ya zakariya ini na'awakmu gak berhenti merintihnya bumi dan sak wong wongis yang ngenduri, berarti bani isro'il tak walik kabeh berarti dihukum sama Allah gara-gara menyakiti karena beliau merintih langsung nombor yang dilakukan beliau lho fasakana ani nuhu hatta ku ti abisneh lho ini orang yang sudah menyakiti bahkan membunuh pak demi mereka bayangin ini bukan yang beriman bayangin ini yang beriman dengan yang ikut beliau bagaimana kasih sayang ini kasih sayang inilah ajaran para nabi dan rasul lho digeraji kalau beliau merintih maka orang-orang itu sama Allah langsung dihukum sak naliko demi supaya mereka selamat yang menyakiti bukan yang baik maka beliau hentikan rintihan itu akhirnya digeraji betul nabi maka ini jenengan ini mengerti paedu biasa 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 pun Masya Allah dan inilah juga yang terjadi pada nabi Muhammad SAW kan nabi itu waktu ke ta'if itu dilempari batu pak berdarah balesannya apa dan beliau punya tekengan pusat tenan ini pak langsung Allah mewahyukan pada malaikat malaikat gunung ya yang ada di situ kan karena di ta'if itu kalau tidak pernah kesana kan dikelilingi gunung kalau mau garek diwalik pak gunung itu akan dilimpahkan atau ditimpahkan kepada orang-orang yang melimpahin nabi Muhammad SAW bahkan tengriwayat itu sampai nabi itu darahnya kan di ditahan jangan sampai menetes ke bumi karena apa takut kalau bumi ketetesan dari kan nabi bumi ini saya ngamuk jadi padahal beliau punya tekengan tapi apa dibalas dengan doa yang sangat mulia yang sangat agung Allah makhdi qawmi fa'innahum ya'lamun bahkan beliau mengatakan aku berharap ayyukhrijallahu min baini aslabihim zurriyatan aku berharap Allah mengeluarkan daripada sulbi-sulbi mereka ini orang-orang yang ngantemi kancing nabi ini jangan diminasakan ojo saya berharap dari sulbinya keluar anak-anak yang ya'budunallah wahdahu la syarikalah berharap nanti anaknya dilembriman lu malah didunga nih pak malah tidak akan maka ini adalah contoh untuk kita kita ini harus jadi orang yang rohmat yang pemaaf itu bayangnya enak jenengan ini aku gak bayang ini diwikin di dekengan menungsoi misalnya suwong top sebintang tujuh minta piirawan apapun itu itu kesenggol gak ngerti aku anda tidak tahu saya waduh ini langsung Allah dekengan ya pak kita ini kan dekengan manusia lemah juga kalau gak diberi kekuatan oleh Allah yang kita andalkan itu ya dekengan-dekengan selain Allah yang diandalkan oleh manusia itu kalau sama Allah tidak diberi kekuatan gak punya apa-apa tapi itulah kita itulah manusia makanya dari kisah-kisah ini kita ambil pak pemaaf bahkan kepada orang yang berbuat jelek kita ini kalau berbuat baik kepada orang yang baik ini biasa pak ya dolti nuku itu jeneng pak ya dolti barang di duwiti ya spodo tapi kalau ada orang jelek bagaimana apalagi ini ramadhan ramadhan harus ngamukan inggalan pedah motor salib kesenggol ngamuk ya Allah aduh kari sholat menit ya Allah ngerti jadi kita ambil jeneng anak pengen dirahmati kusi Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama malam yarham lah jeneng kalau mau dirahmati dicintai kusi Allah jadilah orang yang pemaaf dan juga perrohmat rohmat hati ini rohmat kasih sayang peduli pun lumayan nah kemarin harus diceritakan karena Dabi Zakaria itu sudah sepuh gak punya keturunan Benisroil katanya Bebusin tadi Mbah Lelo sebabnya apa tadi dunia itu kemarin sudah disebutkan kenapa Mbah Lelo karena sama Allah dibukakan dunia dunia ini enak minta itu Pak kalau Nabi ini Nabi Zakaria merasa wah ini kalau saya tinggal dan keadaannya seperti ini gak selamat umatku maka saya harus duit keturunan yang melanjutkan dakwah saya dan juga membantu dakwah saya karena sudah pun sepuh beliau sepuh istrinya sepuh dunia 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 akhirnya nah datanglah Nabi Yahya alaihissalam istimewa Nabi Yahya ini istimewa bahkan nanti ada hadis-hadis dari Nabi Muhammad itu memuji Nabi Yahya Nabi Yahya Nabi Yahya itu disebutkan dalam Al-Quran Ya Yahya khudil kitabah wa atainahul hukma subiyah wa hananam milla dunna wa zakah wa kana taqiyah disebutkan dalam ayat itu nama beliau disebut dalam Al-Quran dan fi arba'i ayatin di empat ayat di masing-masing surat Ali Imran Al-An'am surat Maryam dan surat Al-Anbiya dan disebut empat kali ya dan ini yang istimewa wakad aslanallah wa ta'ala alihi bithanail atir Allah itu muji Nabi Yahya dengan pujian yang atir ini dawur ujian yang sangat tinggi dan juga mensifati Nabi Yahya dengan bilbiri wa taqwa ini orang berhati ya orang tua ini dan juga orang yang bertakwa kepada Allah ini Nabi Yahya wassalah wal istiqamah dan juga ini orang baik ahli solah orang baik dan juga mustaqim lurus pak kalau awak mungkin ngalur tidak jelas mustaqim sesuai dengan doa ayahnya nonton ya dan beliau ini orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya walam yakun jabaron asiyah beliau ini bukanlah orang yang sombong wal asiyah dan juga bukan orang yang seneng langgar dumatan kusti Allah dimasak Allah ini sesuai dengan doa ayahnya 8 menit masih jauh beliau itu diangkat dari Nabi masih muda yaitu umur 30 tahun makanya Allah mengisyaruhkan bahasanya masih kecil maksudnya masih muda gitu ya sudah diangkat menjadi Nabi dan juga dalam ayat lain Allah mengisyaruhkan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin wa sayyidan dan juga pemimpin wa hasuran hasuran ini terjaga daripada melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah wa nabiyyan dan juga nabi minas salihin dan termasuk orang yang salah asuran aiba'i dan anmukaro fatil munkarot wa syahwat jadi Masya Allah beliau itu orang yang luar biasa nanti di bawah ada ceritanya nasab beliau ya sudah sama kemarin sudah kita sebutkan ya pasti Yahya bin Zakaria kemarin itu bin Dan bin Muslim bin Soduk sampai nyambung kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam kelahiran beliau kemarin kan sudah dikatakan Nabi Zakaria itu diutus sebelum Nabi Isa ya otomatis ini anaknya pasti seangkatan karena seperti mana kita terangkan kemarin ada beberapa call ya tapi ya yang banyak yang mengatakan Nabi Yahya itu mesanan dengan Nabi Isa walaupun ada yang bilang ponane Nabi Isa berarti ponane beliau dilahirkan tiga bulan sebelum Nabi Isa umuran berarti aku lebih kurang lebih kurang lebih kurang lebih tolong ulang dan beliau ini sama bareng-bareng hidupnya bareng dengan Nabi dulur pak namanya saudara bareng dengan Nabi Isa bahkan bahkan viva trotin to wilatin lama hidup sama itu lama berarti 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 Nabi dua Nabi dalam satu masa berarti Insyaallah nonton dan juga bahkan sama-sama bahkan sama-sama istilahnya ngewangi dakwah Nabi Isa dakwah bersama-sama dua ya hampir seumuran dan ini masih saudara makanya Ibnu Kholah kalau di kitab-kitab di sini juga nanti disebutkan seperti itu kalau manggil Nabi Isa manggil Nabi Yahya Nabi Yahya manggil Nabi Isa itu yibna Kholah wahai anaknya bibiku berarti kan ibunya ini saudara ibunya Nabi Isa yaitu Sayyidah Maryam dengan ibunya Nabi Yahya istri dari Nabi Zakaria alaihissalam kehidupan beliau kehidupan beliau itu sebagaimana yang diceritakan Allah kehidupan yang nasya'ah beliau itu hidup dalam kebaikan ketakwaan kesucian daripada dosa ya jauh daripada mazuhirit tarufuh wana'in beliau itu jauh dari kata abu tarufuh ya fuya fuya'a itu enggak ada bahkan di masa kecilnya makanya ulama itu ada yang mengatakan di kitab yang lain itu apa wa'atin hukma sobiya'a itu cikal bakali atau apa asbabun nuzulnya Allah mengucapkan itu karena Nabi Yahya itu diajak dulan ma'lil la'bi khuliktu atau khulikna kita ini diciptakan oleh Allah kita cili pak bisa punya jawaban seperti ini bayang jenengkan kan jenengkan kan oke ini gratis ya Allah ngopi pak siap mancing siap tapi enggak apa-apa lah sementing enggak masyiat ini ini cek kecil cek dulan jawabannya apa bukan untuk main-main kita ini diciptakan akhirnya ini kami berikan khikmah padahal dia masih kecil sudah perkataannya itu sudah khikmah dan beliau ini wongnya seneng dewi pak makanya gue koncon dewi cukup curigai Be'e Be'e Masya Allah seneng dewi pak bahkan dia ilal gifar atau gofar pokoknya tempat yang sepi dan beliau itu makan enggak jarang makan belalang bahkan disini juga disebutkan woyaktavibimayuzilu yisahiluhullahu minarrizik pokoknya makan saya na'ilah makan itu seadanya banyak ibadah banyak tadoruk banyak nangis min khasyatillah bahkan 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 kadang itu makan apa godong-godongan beliau misalnya ke tempat sepi ke hutan makan dari ya mujahadah ini mujahadah makanya beliau ini adalah orang atau nabi spesial sampai dipuji dari sama Allah bahkan bahkan diriwayatkan 과 inno hukana lay Хоты au aan al ta'ala their nangis kebalian bu bu en pu ni banyak nangis karena takut給allâoh padahal tidak tersiat 非 ibadah Tapi banyak menangis Karena takut dari Allah Bahkan disini dikatakan Kalau ada kor Seperti aspal gitu ya Sesuatu yang keras Misalkan ditaruh di bawah beliau Lambat Pasti akan Terlubangi oleh Air mata beliau Saking sering Menjenengannya roti Gak bolong-bolong Roti mpuk Gak bolong-bolong Aduh kurang semenit Terakhir Bahkan Nabi Muhammad itu pernah Dalam hadis muji Ma min ahadin min waladi adama Illa wakut akhto Awamma bikhati aden laysa Yahya bin Zakaria Wistobani Adam Mesti tahu salah Atau paling tidak pengen Ada kemaksiatan pengen Atau kesalahan Adalah Kecuali Kata beliau Yahya bin Zakaria Ini adalah Kita lanjutkan nanti Cerita-cerita beliau Di pertemuan Di pertemuan yang akan datang Intinya beliau ini adalah Nabi yang spesial Sampai dipuji oleh Allah Dengan pujian yang Sangat tinggi Kunci ini nopo Ini bapak-bapak Ibu-ibu Satu menit Tambah satu menit Intinya disini Beliau itu bisa seperti itu Sesuai doa Orang tuanya Di pertemuan yang dulu itu Sudah kita Sebutkan Beliau itu pengen Ini ulama mengatakan Jendingan Pengen apa-apa Sang jelas Berarti minta anak Sang soleh Bermanfaat Nanti kalau pas Fis lahir Terus anak itu Ternyata tidak memberikan Manfaat Jadi anak soleh Jangan menyalahkan Siapa-siapa Salah Minta harta Jelas Minta harta Ini yang memberikan Manfaat untuk saya Dan orang lain Karena Akeh pak Wong sugeh Tapi hartanya itu Yang menjadi Sebab Malapetaka baginya Jadi harus jelas Itu satu Dan juga Bagaimana Ampuhnya Doa Orang tua Untuk anaknya Nabi Yahya Bisa seperti ini Berkat doa Orang tuanya Jadi Wong tua Gak gelembung Anaknya Itu adalah Orang tua Yang Bakhil Atau Pel Pel Walaupun Gak popo Tapi kalau anak Wajib Mendoakan orang tua Anak tidak Mendoakan orang tua Maka itu Anak yang Tidak tahu Terima kasih Atau tidak Bersyukur Kepada orang tua Orang tua Gak tunggu Berarti bakhil Bacut Bangun malam Doakan anaknya Doakan Anaknya Karena usaha Anda mendidik Itu cuma sekian persen Yang lebih besar Pengaruhnya Itu adalah Doa Anda Kepada Putra Putri Jenengan Itu yang akan Membawa Putra Putri Jenengan Menjadi anak Sing Soleh Solehah Engkangman Pak Kita lanjutkan Di pertemuan Yang akan Datang Walafu Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih